punya mana huas bahwa adik itu cucu nabi saya menantang huas untuk memberikan dalil saya akan coba tanggapi video Imanuddin ya si iblis akhir saman Imanuddin ya yang mengaku dirinya keturunan oleh Songo kasihan banget ya kamu mau nantang Tuhan guru kami Abdul Somad kira-kira isi otak kamu ada nggak ya jangan cuma terlihat bacok-bacok tok di ini di media ya ntar giliran diajak ketemu ada aja alasan ya kalau kita cuma congor doang Imanuddin ya siapa tuh anjing tuh lebih bercongor tuh di luar sana ya daripada kamu ya kamu bertanya yang mana cucunya ini benar nggak para habib ini cucu dari bagian besar kami Muhammad ya kalau benar emang urusan kamu apa apa urusan kamu kamu bilang tidak ada apa nubuatan atau apa dalil sepertinya kitab yang kamu tulis itu belum kami lihat sampai hari ini ya mana kitab yang kamu tulis itu ya seperti apa tulisan Imanuddin ini kami pengen lihat kayak apa sih tulisan kamu ya kamu bilang tidak ada kitab sesaman lo kamu sendiri enggak tidak memegang kitab sesaman ya kamu sendiri tidak punya kitab sesaman ya ini kalau kamu benar-benar anak nusantara kamu punya kejantanan ya saat diajak debat harusnya kamu bawa manuskrip manuskrip ya atau kitab sesaman disitu kamu buktikan buktiin ya bahwa kamu mampu kamu punya isi otak tapi Imanuddin faktanya kamu cundang ya cuman kuar-kuar aja di ini di media tidak ya sudah berapa kali ya sudah berapa kali selalu aja ada alasan Imanuddin untuk tidak ketemu tidak berdebat ya nah sekarang kamu berdebat sama Tuhan guru kami Abdul Somad kira-kira kamu punya isi otak masih punya itu si otak kan nanti kayak guru gembol lagi ya juga nyibul nyibul tok ya itu pertama kedua kamu bawa-bawa NU tadi katanya jamaahnya Tuhan guru Abdul Somad bukan dari NU NU yang mana yang kau memberitakan NU yang mana ya NU yang bakal itu bendera Tauhid ya itu NU yang kami sanjung atau NU yang kerjasama sama Israel ya yang datang-datang ke pondoknya Israel itu NU yang kamu banggakan ya kami mending nggak usah jadi NU kalau kami jadi pengkhianat ya jangan banggakan NU kalau kamu tidak mampu menjaga nama baik NU ya percuma kamu bersorak-sorak diri kamu seorang NU kalau disitu kamu jadi pengkhianat ya apalah arti sebuah nama ya NU akan kami percaya kalau masih di tangan Asim Asari ya tapi di tangan kamu Manudin ya NU yang mana yang kamu bawa NU yang mana ya perlu kamu ingat tidak semua orang Indonesia ini ber-NU ya jadi kamu nggak usah bawa-bawa nama NU ke sini ya apa NU kamu tuh membubarkan pengajian apa NU kamu tuh joget-joget sama ini sama dangdutan itu yang kamu banggakan kami tidak bangga nah anak bangsa tidak boleh menjadi pengkhianat tapi lihat ya dari NU datang ke Israel sana berfoto-foto disana apa yang kamu banggakan ya jadi nggak usah bawa-bawa ormas kamu ke sini ya karena isi negara ini bukan NU semuanya ya bangga banget dengan NU sedangkan nama NU saja tidak bisa kamu jaga dengan baik ya kalau kita lihat dari dari ini apa yang mengaku-ngaku diri NU ini luar biasa ya kemarin ya datang ke Israel foto-fotoan tuh ya sama presiden Israel saat Al-Habib Muhammad Rizik Sihab ditahan di Mekah itu banser NU tuh bakar bendera Tauhid banser NU juga yang sering mengubarkan pengajian terus NU yang mana yang kamu banggakan ya NU yang mana yang kamu banggakan dimanudin ya kamu sekarat kamu mati dilenglahat tidak akan nanya kamu NU apa-apa bukan ya jadi nggak penting itu kami lihat bagaimana kipranya ya para banser-banser disini ya apa kami akan jadi kepatokan kan tidak masih ada tuh Muhammadiyah tuh ya apa Muhammadiyah tidak lebih baik daripada NU lalu NU yang mana yang kami ceritakan ya abu ya NU kami cinta sama beliau kami mengikuti ajaran beliau kami mendengar dengan seksama setiap ceramah beliau tapi otak kamu itu loh imanudin ya yang kamu mengaku-ngaku diri kamu NU ya kami nggak sudi mengikuti otak kamu karena kamu perusak ya hari ini kami bukan hanya menghadapi kaum kapir ya lebih kami menghadapi kaum munafik seperti kalian ini ya bawa-bawa nama NU ya kalau kita membawa nama NU harusnya kamu mampu menjaga nama baik Asim Asari yang membangun NU itu sendiri ya NU juga tidak mengajarkan kamu kurang ajar kan ya NU juga tidak mengajarkan kamu jadi pecundang ya jangan bangga menyebut nama NU ya kalau kamu tidak mendarahkan NU ya kami bukan orang NU tapi kami bangga dengan Asim Asari ya yang telah membawa NU kami tidak bangga dengan pejuang ya apa pecundang seperti kamu imanudin ya bersandar kepada Wali Songo ya bersandar pada NU bersandar kepada Sultan Hasanuddin pecundang nama itu ya pecundang bukan hanya takut sama lawan pecundang bahkan takut dengan bayangannya sendiri seperti kamu ini loh ya cuma mengaung-aung tok di imedia pak tanyali kamu gak ada ya manuskrip yang selalu kamu beritakan sampai detik ini kami gak lihat ya kitab sesaman ya seperti yang kamu hembur-humburkan sampai detik ini kami gak tahu kami gak lihat dari otak kamu imanudin ya cuma cocok kamu tok besar di media ya katanya kamu tulis kitab mana kitab yang kamu tulis ya kamu jangan bawa sifat PKI kamu kesini ya jangan bawa paham komunis disini kami tidak menerima paham komunis kami disini ya bukan karena kamu mengaku diri kamu anak nusantara PKI juga asli orang nusantara ya jadi jamkan itu di otak kamu sendiri Imanudin ya seperti biar ilmu juga enggak kamu kepengen apa nantang-nantang UAS nantang-nantang Kabuyah kamu punya ilmu apa enggak ya cuma bacot doang kan ya semua isi bacot kamu itu gak ada gak kelihatan ya manuskrip katanya ada sampai detik ini kami gak lihat kitab sesaman katanya ada gak ada sampai hari ini kita lihat ya kamu kan jual bacot doang coba paparin di media nih manuskripnya ini kitab sesamannya itu caranya nah kalau kamu tidak pecundang ya tidak jadi anjing sakit tentu kamu akan menghadapi ya saat kamu diundang ya ya emang kamu kalau datang ke sana dijekik gitu mati gitu ya maksudnya itu yang kamu takutin ya orang kalau benar Imanudin ya kesarang setan aja masuk ya itu kalau orang yang benar tapi saya lihat Imanudin ini ya masalah ya ini rajap cundang di Indonesia yang cuma jual cocok di media itu yang kamu lakukan ya kami najis mengikuti kamu Imanudin ya pendukung kamu di belakang kamu itu anak keturunan PKI pendukungnya Jokowi itu yang mendukung kamu hari ini kalau kita mau lihat di siotak kamu Imanudin kan cukup lihat orang di belakang kamu ya kami bukan main baru disini ya